Intro Saya yakin sekali kalau misal Yesus ada di zaman sekarang Maka Yesus akan menggunakan hal-hal yang populer di sekitar kita Untuk menjelaskan firman Tuhan itu seperti apa Buktinya zaman dulu Yesus menggunakan biji sesawi Untuk menjelaskan iman Lah apa hubungannya iman sama biji sesawi Kan tidak ada seungguhnya Biji sesawi kan cuma kayak biji semangka tanaman begitu buah-buahan Tapi yang disitu Yesus mengenaskan Sudah tidak usah bingung-bingung Punya iman itu gak usah besar-besar Kecil aja lah seperti biji sesawi ini Seperti ini Dengan begitu orang jadi tahu Oh jadi hanya seperti biji sesawi itu gunung bisa pindah Kan gitu surga Dengan juga kisah yang populer Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga Hal kerajaan sorga seperti orang Datang ke sebuah tanah Dia gali ketemu mutiara Namun mutiara yang dipendam kembali Dia jual semuanya untuk beli tanah tersebut Dan dia karena mendapatkan mutiara tersebut Nah apa hubungannya dengan hal kerajaan sorga Jualan tanah dengan seperti miliki sorga Kan gak ada Tapi supaya orang bisa menangkap Apa yang dimaksudkan dengan firman yang disampaikan Yesus menggunakan apa yang terjadi di sekitar-sekitarnya Nah pada hari ini saya akan menggunakan film Film atau mungkin pop culture Budaya pop untuk menjelaskan bagaimana firman Tuhan Yang bisa kita terima atau dapatkan di dalam hal tersebut Anda kan bisa melihat ada the hidden grace behind it Ada anugrah yang tersembunyi di dalam kisah tersebut Jadi kisahnya seperti ini Ada seorang anak kecil namanya Barnum Nah Barnum ini lahir dari keluarga miskin Seorang ayah daripada Barnum Kerjaannya ada tukang jahit Dan Barnum kecil ini memiliki sebuah kecapean Lelah dalam hidupnya Dia gak bisa lagi hidup semacam itu Karena makan saja susah Kehidupannya berat Karena sorga bisa melihat bahwa Orang kalau misal keadaannya susah Makan saja gak bisa Itu berat sekali hidupnya Nah kita gak bisa milih memang Dimana kita mau lahir kita gak bisa pilih Tapi kita bisa milih bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita Nah suatu saat Barnum kecil ini Diajak oleh ayahnya Pergi untuk ke klien Ngukur jas Ketemu sama anak gadis Orang kaya Anaknya orang kaya Dia jatuh hati sama Anak itu putri itu Dan Barnum ini Mau mengakhiri kehidupan yang miskin Dengan satu saja Sebuah mimpi Sejuta mimpi yang membuat dia terjaga Katanya dia begitu Dan sorga bisa melihat bagaimana Seorang yang sepercam Barnum ini Bisa akhirnya punya kehidupan yang berhasilan sukses Kan sama dengan kita Ada disini yang sudah lelah Dengan dikejar oleh hutang Setiap kali engkau mendengar telpon berdering Kau sorga merasa Saya gak mau angkat Mungkin ini orang nanyai Kapan saya harus bayar Kan begitu Dan tiba-tiba sorga bisa melihat Bagaimana saya bisa keluar dari kehidupan semacam ini Cuma satu saudara Sebuah mimpi dari sorga Yang membuat kita terjaga Kalau sorga perhatikan Di dalam kejadian 18 ayat 14 Mengatakan seperti ini Bahwa Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh Malekat datang kepada Abraham Yang dimana Sarai tidak memiliki anak Sebuah mimpi yang dimiliki oleh Sarai Bahwa akan memiliki keturunan Tapi setelah itu juga Firman Tuhan berkata Tahun depan aku akan kembali kepadamu Dan Sarai akan melahirkan seorang anak laki-laki A dream Yang membuat Sarai Terbangun setiap harinya Ini penting Kalau sorga perhatikan dalam firman Tuhan Yusuf Dia menerima mimpi dari Tuhan Dari Bapak Yang membuat dia terbangun setiap harinya Terjaga setiap hari Hai Yusuf Bahwa lihatlah Kau akan jadi kepala bukan ekor Matahari bulan bintang dan gandum Akan sujud menyembah engkau Setiap hari Yusuf bangun Dia berkata Inilah saatnya Dimana mimpi itu akan jadi Paulus punya mimpi Yang dari Tuhan juga Dia ingin pergi ke Roma Untuk menyampaikan firman Tuhan Semua orang yang sudah terima kasih karunia Dalam hidupnya Dia akan menerima sebuah mimpi Sejuta mimpi Yang membuat dia terbangun Dan terjaga Daud juga punya mimpi Dia punya kerinduan yang sangat kuat Ingin membangun baik suci Bapak dan Ibu Tapi sepanjang dia hidup Yang gak punya kesempatan Untuk membangun baik suci Itu sebabnya Daud tetep pesan Sama Salomo anaknya Nah Bapak punya kerinduan Sebuah mimpi dari Tuhan Sebuah baik suci Namun ayah gak bisa Kamu yang lanjutkan Pertama kali yang dilakukan oleh Salomo Yaitu adalah Membangun baik suci Nah saat ini pertanyaan dalam kehidupan kita Do you have a dream? Masihkah itu membuat Anda terjaga? Setiap hari kalau bekerja Setiap hari Saudara mau melayani Tuhan Poin yang pertama seperti ini Mimpi yang membuat kita terjaga Hidup bukan asal mengalir Begitu saja Bapak dan Ibu Namun yang dari Tuhan Membuat kita ini selalu waspada Yang mengatakan Ini yang pasti akan terjadi Setiap malam kita berbaring Selalu akan ada janji Tuhan Bisa dikenapi dalam kehidupan kita semua Amin Nah kemudian Barnum Ada di kota Kemudian terjadi disitu Dia mulai bekerja Dengan pekerjaan yang didapatkan Di kota tersebut Namun yang terjadi Tiba-tiba Dia dipanggil di tempat kerjaannya Dan diberitahu Semua yang bekerja di tempat ini Silahkan keluar Di pecat sodara Perusahaannya bangkrut ternyata Nah terus Kenapa kita bisa bangkrut Bukankah kita punya aset Betul Kita bangkrut semua habis Jadi harus keluar Kenapa? Karena tadi malam Ada perahu Kita semua ditenggelamkan oleh ombak Sekarang habis semua Tenggelam di dasar lautan Cina Nah jadi sekarang kita harus bagaimana? Sudah keluar di PHK Nah setelah di PHK Ini kan sama dalam kehidupan kita Begitu kita sudah terima mimpi dari Tuhan Seakan-akan harapan yang kita inginkan Itu tidak terjadi Sesuai dengan kenyataan yang ada Seakan-akan jauh seperti Yusuf Dapat mimpi jadi kepala bukan ekor Tapi yang terjadi dalam kehidupannya dia Dimasukkan penjara Masukkan sumur Dibenci oleh saudara-saudaranya Daud Dia juga mengalami berbagai macam kondisi dalam kehidupannya dia Barnum juga seperti itu Nah suatu saat yang terjadi Dia berhenti dari pekerjaan Sudah tahu Kemudian dia pergi kembali ke rumah Berdiskusi dengan istri Setelah itu Barnum pergi ke bank Untuk mencari pinjaman Nah sama bank dikasih pinjaman 10 ribu Atau 100 juta rupiah Lalu dengan modal yang dari bank tersebut Dipakai oleh dia untuk mencoba bisnis baru Yaitu adalah menyewa sebuah museum Dengan harapan ada banyak orang datang ke museum itu Untuk beli tiket dan dari tiket penjualan itu dia bisa bayar bank dengan bunganya Namun fakta tidak sesuai dengan yang diharapan kembali So lihat kita gak bisa tutup mata dengan realita kehidupan Ada orang seringkali kita punya mimpi Kita punya modal dari bank Dari manapun kita bisa dapat modal tangan kita Kita kemudian yang terjadi adalah Buka gerai makanan Ternyata selama kita buka gerai makanan dari modal pinjaman dari bank Tidak ada yang beli makanan kita Di museum tidak ada orang yang datang Mereka bagi-bagi brosur Datanglah ke museum Barnum Come and see Museum Barnum Tapi tidak ada yang datang Setiap kali tanya berapa tiket yang terjual Tidak ada pak Berapa tiket yang terjual Cuma tiga Satu dibeli sama istrinya sendiri Dua dibeli oleh anak-anaknya sendiri Jadi sama dalam kehidupan kita Mimpi sudah ada Amen kita terima Tetapi yang terjadi Fakta tidak seperti yang kita harapkan Terus bagaimana solusinya Ini gak bisa tutup mata loh bapak dan ibu Kita mencoba bisnis Tapi bisnis kita juga sepi Kita mencoba seperti apa kata orang Kata orang berhasil Tapi kita jalani pun Tidak seperti yang diharapkan Ini ada Gak ada solusinya Apa yang solusinya Solusi yang praktis Yang bisa kita lihat Ini pasti terjadi Yang kedua Saya sebut sebagai Dengarkan solusi yang tak terduga Nah ini Dengarkan solusi yang tidak terduga Apa maksudnya One day Yang terjadi adalah Ketika Barnum Menidurkan anaknya Dia duduk di satu ruangan Dia melihat tagian Bang sudah mulai nanya Kapan bayar pak Kapan dibayar ini Nah dia kan bingung Suara stres Dari mana dapat uang Uang-uangnya dipakai Untuk sewa museum Tapi gak dapat duit Dari penjualan tiket Dari mana Tiba-tiba anaknya manggil Ayah Datang ke sini Kini dia Nidurkan anaknya Sudah tidur-tidur Tiba-tiba anaknya berkata Kepada Barnum Ayah Tahu tidak Kenapa kok tidak ada banyak orang Mau datang ke museum Kenapa Karena terlalu banyak yang mati Di museum itu You need something alive Kok butuh sesuatu yang hidup Sesuatu yang spektakuler Anaknya mengatakan seperti itu Barnum menjadi heran Kok bisa kamu berkata sensasional Itu kata yang besar Untuk kamu sebagai anak kecil Tidak tidak ya Itu kan kata-katanya kamu sendiri Saya cuma mengulanginya kembali Mikir ya Begitu mikir duduk Tiba-tiba Kalimat dari anaknya ini Membuka pandangannya dia Dan menjadi sebuah solusi Yang tak terduga Yang kedua disini Kita bisa lihat dalam Ayub pasal 33 Ayat yang ke-14 Dengan bermacam cara Elohim dapat Berfirman Selesai sampai situ saja Dengan bermacam cara Yesus dapat berfirman Saudara Saudara bisa melihat Hari itu saya percaya Tuhan pakai omongan Dari anaknya dia Untuk menjadi solusi Dalam hidupnya ini Kadang-kadang Tuhan bisa pakai Anak kita untuk bicara pada kita Kadang-kadang saya mau berkata Anak muda di tempat ini Tuhan bisa pakai Our parents Orang tua kita Untuk mengarahkan kita Ini harusnya bagaimana Oleh sebab itu Surah lihat Kalau kita ini memaksakan Cara kita Kita memaksakan pola pikir kita Berat jadinya Stress Bagaimana cara Bayar ini Firman Tuhan berkata Dengan bermacam cara Elohim dapat Berfirman Tapi orang lain Tidak memperhatikannya Lanjut Dengan mengatakan Next berikutnya Dalam mimpi Pada penglihatan Pada saat malam Orang nyenyak tidur Dan berbaring Di atas tempat tidur Lanjut Dan pada saat itu Dia membuka Kelinga orang-orang Dan mematraikan Dengan Didikannya The language Of the holy spirit Bahasa daripada Roh kudus Hari ini saya percaya Saudara Dengarkan solusi-solusi Yang tak terduga Kalau ada orang Mengatakan pada saudara Atau negur saudara Jangan saudara Bermiliki pandangan begini Ini orang benci sama saya Jangan Misal ada fasilitator Yang negur saudara Ini gak baik loh Kalau misal begitu Tiba-tiba kita Berpandangan langsung Wah ini orang pasti benci saya Jangan saudara Mungkin Tuhan Sedang memakai orang tersebut Untuk berbicara pada kita Sometimes we need to listen To our wife Dengarkan istri saudara Tuhan bisa pakai istri kita Untuk negur kita Untuk mengarahkan kita Tuhan bisa pakai Anak-anak kita Dan disini kita bisa tahu Sebuah solusi Yang tak terduga Itu pasti akan terjadi Dengan luar biasa Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dan dia selalu mengarahkan Yang terbaik Untuk masa depan kita Boleh tepuk tangan Yang lebih meriah Bagi Yesus kita Listen to your husband Dengarkan suami saudara Tiba-tiba Barnum Mendapatkan solusi You need something alive Kau butuh satu yang hidup Serta apa yang dilakukan Dikumpulkan orang-orang yang terbuang Orang-orang yang gemuk 200 kilo Datang kesini Yang tinggi Yang mukanya ini banyak bulunya Disebut sebagai Oke namamu berubah Jadi manusia anjing sekarang Ada yang kembar siam Kumpulkan Kumpulkan semua Ini orang-orang yang terbuang Next berikutnya Kalau sudah perhatikan Ini kisah nyata Foto yang ada warnanya Itu yang main di film Foto yang hitam putih Itu orang yang asli Ada yang kembar siam Dari Thailand Jadi satu begitu Laki Dua-dua laki Perutnya nempel Jadi satu Datang kesini Ini kan orang-orang yang dibuang Dan kemudian ketika Orang-orang ini datang Dikumpulkan Diumumkan Come and see Human tattoo Datang Lihatlah manusia yang besar 200 kilo So lihat Yang dibuang sama orang Tapi pada saat disitu Solusi yang tak terduga Membuat yang kelihatannya mustahil Jadi Tidak ada yang mustahil Saya melihat ini seperti Daud Bagaimana saya bisa berhasil Memenangkan pertarungan ini Perperangan ini Kalau ini gua Abdulam itu Ini kan orang-orang ini Penjahat semua Pembunuh Memerkosa Bagaimana saya bisa berjuang Dengan tentara-tentara saya Yang rusak-rusak semua Begini Yesus juga sama Tiba-tiba Yesus ngumpulkan Murid-muridnya Sakeus Mengucukai Petrus Orangnya Korak Setelah dikumpulkan Semua-semua Dan disini yang terjadi apa Dibikinkan sebuah Pertunjuan Dan hasilnya Spektakul yang terjadi Ini loh Kalau kita ini Mendengarkan solusi Yang tak terduga Dari roh kudus Hasilnya Yang terbaik Akan terjadi Sesuatu yang Tidak pernah kita pikirkan Bersamaan dengan Yesus Yang pasti Tidak siap Dinyatakan Untuk masa depan Jadi solusi Buat masalah kita Temu tangan yang lebih meriah Terima kasih telah menyaksikan Kebenaran firman Tuhan Hari ini Bersama kami Saudara dapat mendukung Pelayanan Pester Yusak Hadisi Swantoro Ministri Melalui nomor Rekening berikut ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Jalan hidup ini Jalan hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rancangan terbaik Oleh karena kasih Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Menjadi yang baru Menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk Becana hatiku Bapak Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Menyembahmu Yesus Memuliakanmu Tuhan Engkau yang mencoba Maksimu Sendung